Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Mesut Ozil terlihat marah-marah lagi dengan Fenerbahce. Sementara ada Anso Vati yang menolak tawaran klub lain demi bisa bertahan di Barcelona. Simak selengkapnya di Cetang Goal Harian berikutnya. Berita pertama Mesut Ozil yang pernah marah-marah di awal bulan kini terlihat marah-marah lagi dengan Fenerbahce. Sementara mantan klub Ozil yaitu Arsenal baru-baru ini mendatangkan bocah 4 tahun dan disebut Lionel Messi kecil. Gelandang Fenerbahce Mesut Ozil terlihat marah-marah lagi pada laga menghadapi Royal Unwarp. Mantan pemain Arsenal ini terlihat menendang botol air yang berada di pinggir lapangan. Ozil sendiri terlihat marah-marah setelah ditarik keluar di babak kedua. Saat itu pelatih Victor Pereira menarik Ozil di menit ke-66 dan menggantikannya dengan Dimitrios Pelkas. Setelah pertandingan berakhir, Pereira justru enggan membahas aksi marah-marah Ozil tersebut. Dirinya justru memuji penampilan Ozil dan menyesalkan hasil seri pertandingan. Pada hari Jumat kemarin, Arsenal mendatangkan bocah 4 tahun bernama Zain Ali Salman. Walaupun masih berusia 4 tahun, The Gunners memperbolehkannya untuk gabung di Akademi Arsenal. Zain sendiri menjadi salah satu pemain termuda sepanjang sejarah yang pernah didatangkan klub Premier League. Sebelumnya, Zain sudah mendapatkan sorotan dari berbagai media. Menurut beberapa pemberitaan, Zain dianggap sebagai Lionel Messi kecil. Pasalnya, Zain punya bakas sepak bola yang luar biasa yang gak dimiliki anak seusianya. FIFA mengumumkan perubahan jadwal penyelenggaraan piala dunia antar klub. Pasalnya, Jepang yang seharusnya menjadi tuan rumah dikabarkan mundur. Alasannya karena negeri matahari terbit ini masih mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Kabarnya turnamen tersebut bakal dipindah ke negara timur tengah yakni Uni Emirates Arab. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Mendedaknya informasi tersebut membuat jadwal kompetisi juga ikut berubah. Direktur AS Roma, Tiago Pinto terlihat kesal dengan pemberitaan media belakangan ini. Pasalnya, banyak media yang menuding kalau hubungan AS Roma dan Jose Mourinho sedang retak. Hal ini terjadi pasca kekalahan AS Roma di markas Bodoglim. Pasca kekalahan itu banyak yang berasumsi kalau Mourinho sudah gak senang melihat squad serigala ibu kota. Pinto yang terlihat marah-marah menuding kalau media mencoba meretakkan hubungannya dengan Mourinho. Next, Romelu Lukaku yang sedang mengalami cedera disebut bisa pulih lebih cepat dan akan segera merumput. Sementara Bruno Fernandes masih belum fit dan diragukan tampil di laga kontra Liverpool. Beberapa hari yang lalu, pelatih Chelsea Thomas Tuhal mengonfirmasi kalau Romelu Lukaku mengalami cedera. Akibatnya Lukaku bakal absen dalam beberapa pekan ke depan. Sejumlah media menyebut kalau Lukaku bakal absen selama satu bulan. Akan tetapi menurut sang agen Federico Pastorello, Lukaku bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Lukaku sendiri bisa memulihkan cederanya di rumah. Pasalnya, striker asal Belgia ini punya dokter fisioterapis yang bekerja siang dan malam. Irvan Bahdi meminta kepada para pemain Indonesia untuk berkarir di Jepang. Menurut Irvan, ada beberapa pemain Indonesia yang memang layak berkarir di sana. Pemain yang dimaksud Irvan mulai dari Kadek Agong di Bali United sampai Adi Satrio di PS Leman. Sebelumnya, Irvan juga pernah berkarir di Jepang. Saat itu, Irvan menerima tawaran memperkuat fan for Red Kovu pada tahun 2014. Irvan juga mengaku senang bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Pada beberapa hari yang lalu, winger muda Barcelona Ansu Vati resmi menandatangani perpanjangan kontrak. Winger asal Spanyol ini diikat Blaugrana dengan kontrak sampai dengan tahun 2027. Ansu Vati sendiri merupakan pemain yang punya masa depan menjanjikan. Bahkan Blaugrana sampai memagari Ansu Vati dengan klausul pelepasan kontrak mencapai 1 miliar euro. Setelah perpanjangan kontrak, Ansu Vati mengaku kalau dirinya menjadi incaran sejumlah klub. Akan tetapi Ansu Vati menolak dan ingin mengejar mimpinya di Barcelona. Juventus disebut sedang menyusun rencana transfer musim depan. Kabarnya sang pelatih Massimiliano Allegri ingin memperbarui lini serang Bianconeri yang bapu. Oleh sebab itu, klub yang bermarkas di kota Turin ini memprioritaskan Dusan Vlahovic sebagai pembelian terbaru mereka. Walaupun begitu, Juventus diprediksi bakal kesulitan untuk merekrut Vlahovic. Pasalnya, Fiorentina membanderol Vlahovic dengan mahar yang cukup fantastis. Kabarnya sang striker dibanderol dengan harga 90 juta euro. Gelendang serang Manchester United, Bruno Fernandes diragukan tampil dalam pertandingan lawan Liverpool besok. Alasannya gelendang asal Portugal ini sedang mengalami cedera. Pelatih MU oleh Gunnar Sokjar berharap ada keajaiban yang menghampiri Bruno. Pasalnya, Bruno merupakan pemain paling menonjol di squad The Red Devil. Cedera Bruno tersebut didapat setelah berbenturan di laga melawan Atalanta. Menurut hasil dari tim medis, Bruno dinyatakan gak fit dan diprediksi harus absen sementara. Chelsea berencana untuk gak mempermanenkan Saul Nienges. Menurut kabar, The Blues gak terkesan dengan penampilan dari pemain yang dipinjamkan Atletico Madrid tersebut. Sebagai gantinya, The Blues sedang berupaya untuk mendaratkan gelendang Inter Milan Marcelo Brozovic. Peluang Chelsea untuk mendatangkannya juga cukup terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Brozovic di Inter Milan bakal berakhir di musim depan. Sementara itu, Chelsea harus bersaing dengan PSG dan Newcastle United yang juga berminat mendatangkannya. Berita selanjutnya, timnas U23 sukses mengalahkan Nepal di laga uji coba. Sementara itu, ada kabar dari pendukung Saint-18 yang gelar aksi protes dengan melempar player ke lapangan. Timnas Indonesia U23 kembali meraih kemenangan di laga uji coba menghadapi Nepal U23. Bertanding di Hisar Central Stadium, squad Garuda berhasil menang dengan skor 2-0. Squad Garuda sendiri berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Gol baru tercipta pada menit ke-55 melalui Hanes Sagara. Sementara gol kedua dicetak pada masa injury time oleh Witan Sulaiman. Hasil tersebut merupakan modal positif bagi squad Garuda untuk bertanding menghadapi Australia. Pada laga menghadapi Angers, para pendukung Saint-18 melakukan protes. Mereka terlihat menghujani lapangan dengan melemparkan flare. Dalam aksi protesnya, mereka menuntut Cloud Pool untuk mundur dari kursi ke pelatihan. Pasalnya pelatih berusia 60 tahun ini dianggap gagal menukangi squad Lesfats. Sampai saat ini Saint-18 belum meraih satu pun kemenangan. Alhasil mereka berada di dasar kelas men dan baru mengkoleksi 5 poin. Kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Rian Putra. Kalau nggak mau ditinggal ya jangan selingkuh. Iya guys bener jangan selingkuh-selingkuh itu nggak baik. Pokoknya kalian jangan pernah selingkuh ya guys. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.